Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan beruntung Di hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan beruntung Di hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 ini Ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di bulan kelahiran kamu Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih merasakan Adanya situasi yang cukup bagus dalam hal rezeki Karena di beberapa waktu yang kemarin pun juga Bagi teman-teman Cancer Kamu sangat merasakan sekali Adanya rezeki-rezeki yang baik Adanya rezeki-rezeki yang lancar Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dengan sangat luar biasa Dan bagi teman-teman Cancer Kamu di hari Jumat ini juga mendapatkan berkat yang luar biasa Ada rezeki-rezeki yang mendekat Dan juga ada pengelolaan keuangan yang bagus Karena apa? Rezeki materi Ataupun rezeki non-materi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu selalu bisa untuk bertemu Dengan rezeki-rezeki yang baik Selalu bisa bertemu dengan Rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga harus terus bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang ada di hari Jumat ini Karena hari Jumat memang akan menjadi hari keberuntungan Bagi teman-teman Cancer Dengan terbuka lebar pintu-pintu rezeki Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan yang kedua Kamu juga punya kecerdasan Untuk menyelesaikan masalah Artinya apa? Pada posisi di hari ini Hari Jumat tanggal 14 Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu selalu bisa untuk bertemu Dengan hal-hal yang baik Bertemu dengan hal-hal yang positif Yang tentu saja bisa menghadirkan Situasi-situasi yang baik Dalam posisi kehidupan kamu Secara usaha dan juga pekerjaan Karena ya apapun yang kamu rasakan saat ini Bagi teman-teman Cancer Memang ada masalah Tapi ya beruntungnya Kamu punya kapasitas yang bagus Kamu punya kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya kamu tidak perlu merasa cemas Tidak perlu untuk merasa khawatir Karena ya selalu saja ada hal yang positif Selalu saja ada hal baik yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Dan dari dua hal ini Saya rasa sudah cukup kuat ya Mendasari keberuntungan Bagi teman-teman Cancer di hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi di hari Jumat Tanggal 14 Juli tahun 2023 ini Zodiac Gemini juga masih akan mendapatkan Hal yang cukup bagus ya Artinya apa secara posisi rezeki Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non materi Memang juga akan bisa dikatakan Berkelimpahan Bagi teman-teman Gemini Sehingga apapun yang terjadi Memang kamu akan terus mendapatkan Rezeki-rezeki yang baik Terus mendapatkan rezeki-rezeki yang positif Yang akan dirasakan oleh teman-teman Gemini Di dalam posisi kerejikian kamu Dan kamu memang juga akan selalu bisa menjadi Daya tarik tersendiri Terkait dengan rezeki sekitar kamu Jadi ya kamu itu kayak magnet yang bisa menarik Energi yang positif Energi yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu Termasuk dengan kerejekian kamu Jadi ya secara posisi rezeki di hari Jumat Tanggal 14 Juli tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Ya kamu tidak terlalu mengalami perkara Tidak terlalu mengalami permasalahan-permasalahan Yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Dan itu merupakan keberuntungan yang pertama Dan di keberuntungan yang kedua Kamu bisa untuk bagaimana fokus pada proses Bukan pada hasilnya Terutama dalam usaha dan juga pekerjaan Kamu sadar nih Ada beberapa perkara Kamu sadar ada beberapa masalah Tetapi kamu pada hari Jumat ini Juga bisa untuk lebih fokus Pada proses yang kamu jalani Bukan kepada hasil akhir Karena apa? Dengan situasi yang seperti ini Tentu saja Ini juga akan menghadirkan Situasi-situasi yang baik Yang terjadi dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan secara hubungan asmara Saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Sudia Gemini Kamu pun juga harus terus bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Yang hadir Di dalam posisi asmara kamu Karena pada hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Gemini Kamu pun juga harus terus bersyukur Dengan hal yang positif Terus bersyukur Dengan hal yang baik Yang tentu saja Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Komunikasi Komitmen kebaikan Masih akan terus terjadi Dalam posisi Kehidupan kamu Bagi teman-teman Gemini Jadi ya Saya rasa Ini merupakan hal yang baik Yang tentu saja Bakal terjadi Di dalam kehidupan Sudia Gemini Di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Sudia yang akan beruntung adalah Untuk teman-teman Pisces ya Nah seperti apa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu punya kekuatan Yang luar biasa Artinya apa Kamu memang Di dalam posisi permasalahan Cukup tenang Cukup sabar Mengikuti semua proses yang ada Dan kamu juga punya hal Yang cukup positif Yaitu keyakinan Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan Yang terjadi Sehingga apa Di hari Jumat ini Walaupun memang Belum seluruhnya terselesaikan Tetapi ada hal yang positif Yang bisa kamu dapatkan Sehingga di hari Jumat ini Ada beberapa Kebaikan-kebaikan Yang nyata Ada hal-hal yang positif Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kau punya kapasitas Yang luas Untuk bagaimana Menyelesaikan Permasalahan yang ada Di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Dan yang kedua Secara kondisi rejeki Di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga harus Terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan Keadaan yang positif Yang terus terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga terus merasakan nih Ada energi-energi yang baik Ada energi-energi yang Positif Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Pisces Ya terus bersyukur Dengan hal-hal yang positif Bersyukur Dengan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi Kerejekian kamu Karena ya biar Bagaimanapun Di sini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu selalu bisa bertemu Dengan hal-hal yang positif Selalu bertemu Dengan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi Kerejekian kamu Dan secara asmara Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga cukup sabar Cukup tenang Cukup dewasa Untuk menyikapi Beberapa perkara-perkara Yang muncul Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya tetap bersyukur Bagi teman-teman Pisces Hari Jumat Merupakan hari Di mana kamu juga Akan mendapatkan Keberuntungan Dalam beberapa aspek Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang bakal beruntung Adalah bagi teman-teman Capricorn Nah bagaimana Dengan teman-teman Capricorn Representasi dari Kedua kartu ini Hal pertama Yang menyebabkan Terjadinya keberuntungan Bagi teman-teman Capricorn Adalah kemampuan kamu Yang cukup bagus juga Di beberapa hari yang lalu pun Sudah saya sampaikan Bagi teman-teman Capricorn Kamu dalam keadaan yang baik Kamu dalam keadaan yang mampu Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Karena apa Memang ya Bagi teman-teman Capricorn Kamu dalam satu posisi Yang memiliki kapasitas Dalam satu posisi Yang memiliki kemampuan Yang cukup bagus gitu Untuk menyelesaikan Untuk menuntaskan Berbagai macam perkara-perkara Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan ini merupakan hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang sangat positif Yang akan bisa didapatkan Oleh teman-teman Capricorn Jadi kemampuan Menyelesaikan masalah Dari beberapa hari kemarin Memang juga mendasari Keberuntungan Di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Dan yang kedua Secara posisi rezeki Bagi teman-teman Capricorn Rezeki materi Rezeki non materi Memang bisa kita katakan Kamu dalam posisi yang bagus Kamu dalam posisi yang bisa kita katakan Luar biasa Di kehidupan kamu Karena ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman Capricorn Secara posisi rezeki Masih ada keseimbangan rezeki yang bagus Dan di sisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus terus bisa Untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang memang bisa terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Finansial Selalu saja Ada hal yang positif Selalu saja Ada hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan Finansial kamu Jadi ya kamu Tidak perlu merasa cemas Tidak perlu untuk merasa Khawatir Masih ada keseimbangan yang bagus Masih ada hal yang positif Di dalam posisi Finansial kamu Dan secara asmara Teman-teman Capricorn pun juga cukup tenang Cukup sabar Tidak terlalu memperkarakan Hal-hal kecil yang bermasalah Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang Belum menikah Jadi ya dari poin inilah Yang memang akan melatar belakangi Kebaikan dan juga keberuntungan Yang selalu dirasakan Oleh teman-teman Capricorn Termasuk di hari Jumat Yang penuh dengan berkah 14 Juli 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang bakal mendapatkan Keberuntungan adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Untuk teman-teman Aries Keberuntungan yang pertama adalah Kamu bisa untuk Mengendalikan diri Nah seperti yang saya sampaikan Di beberapa hari yang lalu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Ketika kamu punya pengendalian diri yang baik Maka ya secara otomatis Ini akan menghasilkan Hal yang positif Ini akan menghasilkan Hal yang luar biasa Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya biar bagaimanapun Di sini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Kamu pun juga akan selalu bisa Untuk bertemu Bertemu dan bertemu Dengan berbagai macam Hal yang positif Termasuk salah satunya adalah Keseimbangan emosi Memang di hari Jumat ini Ada beberapa hal yang menguras emosi Tapi kamu tidak terpancing Karena apa Teman-teman Aries cukup beruntung Kamu bisa untuk mengendalikan Segi emosi yang ada Di dalam diri kamu Dan tentunya Kamu juga harus terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya tetap bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Karena ya apapun yang terjadi Keseimbangan emosi Merupakan hal yang cukup baik Merupakan hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian yang kedua Secara posisi rejeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga dalam kondisi Yang cukup memahami Terkait dengan Apapun yang ada Di kehidupan kamu Karena apa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries pun Kamu juga akan mengalami Perubahan yang bagus Kamu juga akan mengalami Perkembangan yang cukup positif Di dalam diri kamu Termasuk ya adanya Rejeki-rezeki yang baik Yang akan bisa diterima Yang akan bisa didapatkan Oleh teman-teman Aries Pada posisi Hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga harus terus bisa bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Yang hadir Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara menyeluruh Jadi ya tetap bersyukur Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu dalam kondisi Yang bisa untuk mengerti Situasi yang terjadi Dan secara posisi emosi Kamu tadi sudah saya katakan Bisa menjaga keseimbangan Dan hubungan asmara pun Juga cukup bagus Sehingga dari hal inilah Yang akan melatar belakangi Kebaikan dan juga keberuntungan Zodiac Aries Di hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 ini Dan kemudian terakhir Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Ada beberapa Situasi yang cukup baik Dan juga beruntung Bagi teman-teman Virgo Karena apa? Satu Keseimbangan secara finansial Bisa dijaga Meskipun di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Ada beberapa situasi Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi ya disini Kita melihat ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu terlalu bisa Untuk menjaga Keseimbangan finansial Dan ini juga merupakan Hal yang bagus Ini merupakan hal yang positif Yang bisa diterima Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Keseimbangan keuangan Yang baik tentunya Ini akan menghadirkan Hal yang positif Dalam kehidupan Dan ini merupakan Keberuntungan yang bagus Ada rezeki yang bisa Dikelola dengan baik Merupakan Keberuntungan Dan yang kedua Kamu tidak terlalu Terpengaruh dengan Beberapa hal negatif Di sekitar kamu Artinya apa? Kamu tidak lagi Bagaimana menjadi Emotional response Yang bisa menyerap Hal-hal negatif Di sekitar kamu Sehingga apa? Kamu di hari Jumat ini Lebih pede lagi Lebih percaya diri Dengan kemampuan Dan juga kapasitas Yang ada di dalam diri kamu Sehingga apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu di hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 Ini sangat memperhatikan Situasi-situasi Yang baik Sangat memperhatikan Situasi-situasi Yang positif Yang hadir Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya tetap bersyukur Bagaimana bagi teman-teman Virgo Kamu dalam keadaan Yang mampu Untuk menyikapi Semua hal yang baik Menyikapi semua hal yang positif Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan ada keberhasilan Ada kesuksesan Yang besar kemungkinan Memang bakalan terjadi Yang besar kemungkinan Bakalan kamu rasakan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Kamu juga terus berada Dalam kondisi yang cukup Menguntungkan Di dalam kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya tetap bersyukur Dan terus bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan Yang ada yang kamu dapatkan Dan secara hubungan asmara Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Jumat ini pun Juga dalam kondisi Yang cukup bagus Dalam kondisi yang cukup Baik-baik saja Tidak ada perkara Tidak ada permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Jadi ya kamu cukup baik Cukup beruntung Di hari Jumat ini Dan inilah Gambaran 6 Zodiac yang bakal beruntung Pada posisi hari Jumat Tanggal 14 Juli Tahun 2023 ini Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh